Resolusi nih sering gak kesampaian tapi tetep aja dibikin. Coba diinget-inget berapa kali kamu bikin resolusi yang bener-bener berhasil kamu terapin. Di Newsroom 63B kali ini kita bakal bahas hal yang bikin orang pengen terus buat resolusi dan faktor psikologis yang perlu diperhatikan terkait resolusi. Silahkan subscribe Youtube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu gak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Coba kita lihat ya kira-kira berapa banyak orang yang nuntasin resolusi tahun barunya. Pada 2020, lembaga riset asal Inggris YouGov sempat riset soal ini. Mereka survei ke 1.656 orang dewasa di Inggris. Hanya 12% dari mereka yang bikin resolusi tahun baru. Dari 12% itu, 26% responden tetep ngelakuin resolusinya sampai akhir tahun. Menurut survei ini, resolusi terbanyak tuh olahraga lebih sering, mengurangi berat badan, mengatur pola makan, menabung, dan meniti karya. Walau itungannya sedikit, tetep aja ada orang yang bikin resolusi setiap masuk tahun baru. Kalau kata Katie Milkman, profesor psikologi dan penulis how to change, otak manusia cenderung suka merancang narasi yang menandakan berbagai tahapan dalam hidup. Tahapan-tahapan itu biasanya menandai hal penting dalam hidup. Misal, masuk kampus, menikah, dan punya anak pertama. Nah, pikiran mecah tahapan itu lagi jadi lebih detail. Contohnya ya resolusi tadi, tahun baru, awal baru. Setiap momen yang berhubungan dengan waktu, bikin otak berpikir bahwa Anda sedang memulai langkah baru. Menurut Milkman, pola pikir itu bikin seseorang merasa berjarak sama kesalahan masa lalu. Jadi resolusi bisa bikin orang merasa bahwa dia akan menjadi orang yang lebih baik. Itu benar, asal cara bikin resolusinya tepat. Dalam wawancara dengan BBC, Pearl Carlbrink, profesor dari Stockholm University, bilang, Intensi saat bikin resolusi ngaruh banget ke hasil. Ketika intensinya menghindari, justru resolusinya berpotensi nggak tercapai. Contoh, berhenti aktif di media sosial, berhenti minum alkohol, berhenti merokok. Berdasarkan amatan Carlbrink, bisa lebih efektif kalau intensinya pendekatan atau metode. Contoh, berenang seminggu dua kali atau berlatih gitar setiap sore. Prinsipnya, daripada menghentikan sesuatu, lebih baik memulai sesuatu. Bikin resolusi ini emang susah-susah gampang ya. Kita juga mesti sadar biar nggak terjebak terlalu keras untuk mengendalikan diri. Melissa Berkeley, pakar psikologi dari University of North Carolina, Chapel Hill, ngasih contoh nih. Saat seseorang ingin punya tubuh lebih ramping, ia akan mengalokasikan dana untuk melakukan apapun agar keinginannya tercapai. Di satu sisi, tujuannya bisa berhasil. Tapi di lain sisi, dia bisa gampang dipengaruhi pengiklan. Jadi berhasil mengendalikan diri biar berat badan ramping, tapi nggak berhasil dalam hal menjaga pengeluaran. Hal lain yang perlu diwaspadai, perilaku self-divitting. Udah netapin tujuan, tapi cara-cara yang kita lakukan malah bikin susah diri sendiri. Contoh, diet berlebihan sampai sakit. Psikolog dari Harvard Business School, Amy Cuddy, ngasih pertimbangan lain. Di laman Business Insider, dia bilang, saat seseorang gagal mencapai resolusi, ia bakal merasa cemas dan menilai rendah diri sendiri. Ini terjadi karena seseorang terlalu fokus pada hasil lahir dibanding proses. Cuddy ngasih contoh gini, misal seorang punya resolusi untuk nge-gym 3 kali seminggu, tapi nggak bisa tercapai karena dia sempat sakit dan perlu pemulihan. Terus dia ngerasa resolusinya gagal dan milih untuk berhenti berusaha. Catatan berikutnya yang bisa kita ingat, pendapat dari Tim Picil, psikolog di Carleton University, Ottawa. Dia bilang seseorang cenderung nggak detail dalam bikin resolusi, karena tindakan memikirkan resolusi aja udah bikin orang cukup senang. Kata Picil, ketika Anda bikin resolusi tahun baru, Anda merasa senang di momen itu, sehingga Anda beranggapan akan merasakan hal yang sama di hari depan. Tetapi ketika Anda melakukan resolusi itu, tindakannya belum tentu membuat Anda senang. Picil bilang ada beberapa hal yang biasanya diasosiasikan dengan kesan kurang enak. Misal, makan makanan sehat setiap waktu, atau bahkan pakai dental floss setiap habis makan. Nah, hal-hal di luar kebiasaan ini akan jadi lebih sulit untuk dilakukan. Apalagi kalau kita nggak selalu sadar dan memegang teguh komitmen. Hal-hal di atas ini nggak bertujuan buat ngelarang kamu bikin resolusi ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan biar senang menjalani resolusi. Pertama, tanyakan ke diri sendiri, apakah hal yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan diri, atau karena ingin seperti orang-orang di sekitar. Kedua, bikin tema utama. Misal, mengurangi stres. Caranya bisa macem-macem. Kalau gagal dicari meditasi, misalnya masih bisa coba cara lain seperti yoga. Berikutnya, agak klise sih. Sabar, ngubah kebiasaan nggak gampang. Charles Duhigg, penulis The Power of Habit bilang, sumber kebiasaan bisa diidentifikasi. Misal, kebiasaan ngemil sore. Itu dilakuin karena lapar, bosen, atau biar bisa ngobrol sama teman-teman sekantor. Nanti kalau udah tahu sumbernya, bisa bereksperimen nyari pengganti kebiasaan itu. Kamu masih mau bikin resolusi tahun depan nggak? Kalau iya, share tipis-tipis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B edisi ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya.